...tak surutkan pemudik motor untuk pulang ke kampung halaman. Padahal Kementerian Perhubungan dan Polisi telah keluarkan kebijakan larangan modik jarak jauh dengan motor apalagi berboncengan lebih dari satu orang. Di jalur Pantura mudah ditemukan pemudik motor yang melintas membonceng anak. Bahkan tak main-main pemudik motor asal Bekasi ini akan pulang ke Semarang. Karena lebih santai, kalau pakai sepira motor, kalau pakai biskan, hancet juga, bisa 24 jam kita nggak nyampe. Kayaknya saya pakai alternatifnya pakai kendaraan bermotor, biar di jalan bisa istirahat. Melihat kondisi ini, polisi imbau setiap pengendara agar berhati-hati dan berbanyak istirahat. Kepolisian memberikan imbauan kepada para pemudik yang membawa anak kecil, selalu ngecek anaknya, apabila anaknya tidur, jangan sampai hidungnya tertutup. Terus banyak istirahat, supaya anaknya tidak ketapean. Alasan hemat hongkos agar terhindar dari kemecetan juga jadi alasan. Sinergikan kebijakan ini PT KAI sudah berikan layanan angkut motor gratis bagi pemudik. Syaratnya mudah, hanya tunjukkan bukti kepemilikan tiket kereta api atau bus atau travel kepada PT KAI. Riono Seifullo melaporkan untuk NET.